Intro Alright guys, welcome back to channel Sun of Iron Masih bersama gue Rudy Kalau di episode kemarin gue menjelaskan Teori tentang pull workout berdasarkan Science, maka di episode kali ini Gue akan menjelaskan tentang aplikasi Dan prakteknya di gym Nah disini gue jelaskan juga Berdasarkan teori yang kemarin bagaimana Prakteknya, tanpa berlama-lama Langsung aja kita simak videonya Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil guys Alright guys, sebelum masuk ke latihannya Gue akan menyusun programnya terlebih dahulu Disini gue mau melakukan pull workout itu Dua kali seminggu Kenapa? Karena menurut tadi Kalau kita melatih otot dengan lebih sering Misalnya kayak dua kali atau tiga kali seminggu Itu akan berdampak lebih baik Untuk pertumbuhan otot Dibanding kita cuma matinya seminggu sekali Nah lalu sekarang disini kita lihat Untuk total set mingguannya Disini rekomendasi dari Dr. Bert Schoenfeld adalah sekitar 10 atau 20 set per minggu Karena gue udah bisa rekrafi dengan lebih cepat Gue akan memilih 20 set per minggu Nah 20 set ini gue bagi ke dua sesi tadi Jadi per sesi gue melakukan 10 set Jadi ini akan lebih baik daripada gue menghabiskan 20 set itu dalam satu sesi latihan Prinsip latihan gue adalah Pertama yang paling penting Untuk semua bagian otot adalah Menghit mechanical tension Seperti yang kalian tahu Untuk faktor gedein otot itu ada tiga Yaitu mechanical tension Muscle damage and metabolic stress Kalau mechanical tension itu kalian dapat Dari melakukan beban yang relatif berat Sekitar 4 sampai 6 reps Dan disini gue untuk melatih pull workout gue Untuk menghit mechanical tension Gue melakukan gerakan pull up Kalian sangat efektif untuk menghit mechanical tension pada otot back gue Disini gue melakukan 3 set sebanyak kira-kira 6 sampai 8 reps Itu gue udah failure Ini bagus banget untuk overall back development kalian Supaya back kalian jadi lebih lebar dan lebih gede Lalu latihan kedua Masih sama juga untuk melatih bagian latihan simus dorsi Setelah pull up gue melakukan latihan yang bagus juga untuk menghit lats Itu adalah seated row Nah disini gue melakukan single arm Karena gue merasa lebih terfokus untuk menargetkan otot yang gue latih Dengan melakukan satu persatu untuk pakai tangan gue Nah kalau kalian udah lihat video gue sebelumnya Disini untuk gerakan rowing Apalagi yang menggunakan close grip Itu sangat superior untuk mengaktifkan otot lati simus dorsi kalian Sehingga bagus untuk menambah kelebaran dari back kalian Disini gue melakukan 3 set sebanyak 10 sampai 12 reps Nah disini gue untuk menghit faktor hypertrophy atau gedean otot Yaitu dari metabolic stressnya Sebenernya kalian juga bisa melakukan variasi lain Kalau gak ada mesin ini Kalian bisa menggunakan seated cable row kayak gini Atau mungkin kalau kalian lebih mau memfokuskan otot traps atau rhomboid kalian Yang bagian tengah di back kalian untuk menebelinnya Itu kalian bisa menggunakan grip yang lebih lebar seperti ini Lalu gerakan berikutnya gue melakukan pull down Tapi dengan menggunakan mesin Sebenernya disama aja kayak pull up untuk menghit bagian backnya Tapi disini prinsip latihannya beda Kalau tadi pull up itu lebih ke yang repetisi rendah Kayak berat gitu bebannya Karena badan gue sekarang 94 kilo Nah sekarang disini menggunakan pull down Yang menggunakan repetisi lebih tinggi Sekitar 12 sampai 15 repetisi Sebanyak 3 set Nah di latihan ini gue berusaha untuk Menghit bagian metabolic stress Yang merupakan prinsip dari hypertrophy Yang kalian harus penuhi Kira-kira sekitar 80% dari total latihan kalian Setelah itu gue melakukan latihan cable pull over Nah disini gue melakukan repetisi sekitar 12 sampai 15 reps Sebanyak 3 set Nah disini gue menghit faktor hypertrophy Yaitu muscle damage Dengan menerapkan slow negative Jadi pas turun tuh pelan Jadi setelah latihan ini Berarti sudah lengkap semua Gue memenuhi faktor hypertrophy Untuk latihan back gue kali ini Lalu latihan berikutnya Karena tadi kita udah menghit bagian lats atau latisimus dorsi secara lengkap Sekarang kita akan menghit bagian tengah dari back kita Yaitu rhomboid dan trapezius Disini favorit kuah adalah melakukan High face pull Gerakannya kalian bisa lihat seperti di video ini Ini kena banget dan bagus banget Untuk melatih otot middle traps kalian dan rhomboid kalian Disini gue melakukan sebanyak 3 set dengan repetisi kira-kira 10 sampai 12 reps Di latihan high face pull ini Kalian juga akan mengenai bahu belakang kalian Jadi sekalian aja gue masukin latihan ini Untuk total volume gue untuk latihan bahu belakang Nah setelah ini gue melakukan latihan khusus untuk mengisolasi bagian bahu belakang gue dengan melakukan Dumbbell rear delts Disini gue melakukan 3 set sebanyak 15 sampai 20 repetisi Dengan beban yang ringan Kenapa gue membeli beban yang ringan untuk latihan ini Karena kalau kita melakukan beban yang berat Itu bahu belakang kita akan gak kena Jadi kenanya itu akan lebih terkonsentrasi ke bagian trapezius kita Sehingga bahu belakang kita akan jadi ketinggalan atau gak kebentuk Nah disini gue melakukan beban yang ringan Supaya gue bisa bener-bener melakukan bahu belakang gue itu yang bekerja Bukan dibantu otot lain Karena kalau untuk latihan ini sangat susah mengkonsentrasikan otot bahu belakang yang bekerja Jadi kalian harus menggunakan beban yang ringan untuk latihan ini Dan bahu belakang juga itu adalah jenisnya adalah type 1 muscle fiber Berarti yang lebih efektif untuk dilatih dengan menggunakan repetisi yang tinggi Setelah itu gue melakukan barbell shrug Disini gue melakukannya untuk bener-bener memfokuskan ke bagian trapezius gue Di bagian middle traps dan upper traps Disini gue menggunakan grip yang lebih lebar Sekitar 30 derajat tangan kita dibuka Kalian bisa melihat video gue yang sebelumnya Kenapa kita harus menggunakan grip yang lebih lebar untuk melakukan barbell shrug ini Karena dengan grip yang lebih lebar itu akan mengaktifkan otot trapezius kita Dengan lebih aktif dibanding kita menggunakan grip yang standar Nah disini gue melakukan 3 set sebanyak kira-kira 10 reps Setelah selesai semua latihan backnya Kita akan lanjut ke latihan biceps Karena latihan back dan biceps itu berkesinambungan Jadi pada saat kita melatih back otot bicep kita juga udah kelatih Jadi gue gak perlu melakukan warm up lagi dan langsung aja masuk ke set inti untuk latihan biceps Nah disini pertama gue melakukan barbell curl Nah disini sama gue melakukan prinsip yang tadi Yaitu pertama gue melakukan yang terberat dulu Untuk memenuhi faktor mechanical tension untuk bicep gue Disini gue melakukan barbell curl sebanyak 6 reps sebanyak 3 set Jadi disini gue benar relatif berat Dan melakukan dengan repetisi rendah untuk menghit faktor mechanical tension tadi Lalu berikutnya gue melakukan latihan bicep yang lain Yaitu gue melakukan bicep curl Seperti kalian bisa lihat di video ini Nah disini sama gue memenuhi faktor hypertrophy yang lainnya Yaitu metabolic stress Jadi gue menggunakan beban yang sedang dengan repetisi menengah Yaitu sekitar 12-10 reps Nah biasian curl ini Bagian tangan kalian itu ada di belakang badan kalian Jadi setiap latihan yang tangan kalian itu ada di belakang badan Itu akan mengaktifkan long head biceps Beda dengan barbell curl yang tadi Bagian tangan kalian ada di depan badan Sehingga itu akan lebih mengaktifkan short head bicep Jadi kalau kita mempunyai bicep yang sempurna Kita harus melatih kedua head dari bicep tersebut Nah sekarang bagian isian curl Ini sebenarnya sama juga dengan latihan incline dumbbell curl Yang sama-sama menghit long head bicep Disini kalian bisa melakukan dengan gerakan yang terkontrol Lalu latihan terakhir di pull workout kali ini Gue melakukan latihan hammer dumbbell curl Disini masih sama latihan bicep juga Tapi disini kita lebih memfokuskan untuk Melatih bagian bicep yaitu Brushy alis Yang terletak di antara biceps dan triceps kita Yang berfungsi untuk menambah ketebalan bicep kita Dan peak contraction bicep kita ketika dilihat dari depan Alright guys sekian video singkat dari gue Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya Oh iya guys sekarang Sound of Iron Fitness juga Melaunching produk apparel baru namanya Adlif Barangnya kayak yang gue pake disini Nah kalau kalian mau liat instagramnya dan produk detailnya Kalian bisa langsung aja ke instagramnya At Adlif Nah dan bagi kalian juga yang masih terbigungan tentang bagaimana cara mengatur pola latihan yang benar Lalu cara mengatur pola makan juga kalian masih terbigungan Kalian bisa langsung aja kunjungin website gue Design of Iron Fitness dot com Di sana gue sediakan online coaching dari gue Yaitu kalian bisa memilih 2 program yang gue sediakan Untuk goals kalian masing-masing Bagi kalian yang ingin bucking kalian bisa pilih build muscle program Bagi kalian yang ingin cutting kalian bisa pilih burn fat 6 pack program Nah apa aja yang terkenal dalam program latihan gue Disini gue berikan yaitu detail training program Seperti yang kalian yang di video akan gue hitungkan personal buat kalian Mulai dari setnya, mingguannya berapa, repetisinya, pilihan latihannya Itu kalian tinggal ikutin aja dan spesial tekniknya juga akan gue jabarkan Lalu tentang pembagian meal plan yang sangat penting Akan gue hitungkan bagi klien tentang pembagian pola makannya Mulai dari gram-gram makanan akan gue hitungkan Jadi klien itu tinggal benar-benar mengikuti aja untuk mendapatkan hasil sesuai yang dia inginkan Lalu juga disini ada konsultasi seumur hidup Jadi gak jual putus tapi kita akan berkonsultasi seumur hidup sampai kalian berhasil Nah disini juga gue akan perlihatkan testimonial dari klien-klien yang sudah berhasil Dan sudah join di program Sound of Iron Fitness ini Alright guys, ditunggu video berikutnya Semoga bisa bermanfaat buat kalian And see you in the next one Peace